Halo, bersama Hindra disini kali ini kita akan menyelesaikan soal KPK dan FPB jadi ada soal yang masuk mengenai KPK dan FPB dari 36 dan 48 nah, untuk menyelesaikan soal ini kita akan menggunakan pohon faktor pertama kita cari 36 dulu 36 jika dibagi 2 bilangan prima adalah berarti disini 18 kemudian masih bisa dibagi 2 berarti 2 dan 9 ini gak bisa dibagi 2 misalnya dibagi 3 berarti 3 kali 3 nah, hasil faktorisasinya adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kemudian yang 48 48 ini jika dibagi 2 hasilnya adalah 24 kemudian 2 dan 12 kemudian dibagi 2 2 dan 6 dibagi 2 2 dan 3 berarti hasil faktorisasinya adalah 2 pangkat 4 dikali 3 nah, kemudian kita mencari FPB dulu FPB adalah kita perhatikan nilai yang sama yang muncul tapi kalau ini kan sama nih nilainya sama muncul 2 dan 3 nah, kita ambil yang paling kecil jadi 2 pangkat 4 sama 2 pangkat 3 paling kecil adalah 2 pangkat 2 jadi kita ambil 2 pangkat 2 nah, 3 pangkat 2 dan 3 yang paling kecil adalah 3 jadi kita ambil 3 nah, ini adalah FPB-nya yaitu 12 kemudian KPK-nya adalah kalau KPK kembalikan dari FPB kita kalikan semua bilangan faktor yang ada dan jika ada yang sama kita ambil yang paling besar ini ada 2 pangkat 4 sama 2 pangkat 2 yang paling besar berapa? 2 pangkat 4 kita ambil 2 pangkat 4 di sini kemudian 3 pangkat 2 dan 3 yang paling besar adalah 3 pangkat 2 jadi kita masukkan 3 pangkat 2 di sini ini berarti sama dengan 16 dikali 9 sama dengan 144 ini adalah KPK-nya dan ini adalah FPB-nya